selamat menikmati ya lor, jadi vlog kali ini akan saya bahas bagaimana cara membuat duduan sok bagian belakang pada motor Yamaha Scorpio saya yang mana mulai dari video vlog kali ini akan saya, mungkin akan saya buat beberapa part karena gak mungkin satu hari selesai jadi saya akan membuat duduan sok fiction untuk Yamaha Scorpio yang sesuai dengan saya mau tentunya supaya jarak bagian band dan bodi itu jaraknya bisa lebih tinggi dan gak ambles dan yang penting dudukannya gak patah seperti yang kemarin seperti ini kalau ini kan kemarin patah jadi sekarang saya mau buat dudukannya supaya ya terlihat lebih safety lah mungkin bahannya juga beda bukan bahan orinya tapi bahannya akan dibukut dengan lebih presisi dan sekarang saya mau buat polanya terlebih dahulu stay tuned jadi sebelum saya buat bisa dilihat betapa menyedihkannya motor saya karena tidak bisa dipakai terlihat sangat-sangat kotor dan berdebu lalu lampun karena emang garasinya gak ada markernya cuma di luar aja tapi ya mungkin begini adanya beda untuk langkah awal itu kita perlukan mengukur bagian ini bagian ini dengan bagian ini kita ukur lalu kita buat polanya melengkung agar lebih mudahnya kita pakai sampel yang kemarin ini cuman posisinya pasti akan berbeda ini kan ini masuk satu yang ini kan gak masuk dia bagian atasnya nah jadi ya tinggal dibuat polanya aja di bagian kertas karton kalau dibuat itu aja terus ini nanti dipas-pasin lagi kalau sudah pas dibawa ke tukang bubut ya lor jadi sekarang kita buat polanya terlebih dahulu ini bagian duduan soknya ini kertas kartonnya sudah mari kita buat terlebih dahulu oke beres kita buat seadanya dulu karena emang nanti perlu dikoreksi lagi dipaskan lagi dipaskan lagi tentunya karena gak mungkin langsung bisa presisi ya bisa pas gitu kan mustahil nah oke ini sudah lalu kita potong kita potong jangan 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 terlalu nepet untuk motongnya karena pasti banyak perubahan sisakan ya sekitar mungkin 2 sampai 4 cm seperti ini kalau untuk hitung-hitungannya belum saya hitung ya beberapa panjangnya berapa itunya berapa belum saya hitung kurang lebihnya seperti ini oke sekarang kita rapikan dulu jangan terlalu dekat motong dengan bagian garisnya oke sudah coba kita paskan kebolong yang terlebih dahulu berdulur pada bagian salah satunya dulu hati-hati tangannya ini kurang lebih seperti ini terlebih dahulu oke ini baru kita coba satu disini satunya dimana terlebih dahulu kita paskan dulu saja untuk pengemangan oke sudah dapat ini ada bekas lingkarannya itu untuk pot yang bagian atas oke sudah ketemu pot bagian lingkarnya ini 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 bagian bagian yang untuk B-arm atau sapiturang yang ini bagian apa itu namanya bagian segitiganya untuk shocknya itu jadi kita lubangi terlebih dahulu mari dilubangi oke dapat segini ternyata tinggal kita mundurkan saja bagian begini tinggal dibuat polanya kan karena tadi-tadi dimundurkan kan begini saja dulu nah bagian bawahnya sini kan akhirnya terpakai kalau untuk cara saya seperti ini kalau untuk cara yang lain ya kurang tahu oke sudah selesai membuat polanya lubang bagian bawah dan bagian atas sudah sekarang kalau cara saya saya potong dulu bagian yang atas dulu begini supaya supaya mudah nanti untuk mem apa ya mengepaskan mengepaskan bahasanya ya pokoknya potong dulu aja lah biar gampang potong sesuai dengan sesuai dengan yang sudah digambar tadi bagian atasnya dulu saja begini yang satu seperti ini kalau bagian yang melingkar ini untuk menghindari apa bagian shocknya itu kan pasti nanti juga perlu penyesuaian lagi perlu disesuaikan lagi lah nah sekarang begini segini sudah lalu coba saya paskan dicoba dicoba set satunya set wih mantep pas nah kan sudah pas tuh bisa masuk semua paling tidak sekarang saya mau mengukur bagian ininya supaya 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 apa supaya bisa pas bisa nggak nggak nabrak bagian apa bagian shocknya ini nih kan bagian ini ya atau mungkin dibuat L aja kalau dibuat L kan nggak bisa ngayun dia tiba temen kong aja gini udah kita potong dulu semau saya potong dulu maksudnya set ini berarti input temen 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 Hai sudah jadi sudah beres pakai ini berhasil kita coba dulu set geser lagi ini masuk yang sini yang ini masuk yang sini ok langkah pinjang pas seperti ini cuman saya masih agak ragu untuk di bagian ininya karena posisinya ini dia seperti ini naik ya ini ya ini naik lalu dia turun kemungkinan ini akan saya buat lurus nah ini kan juga lurus nih kalau yang ini akan bagian ini nah ini yang sekarang mau saya ukur bagaimana caranya potong ajalah kalau berhubung saya ragu dengan ini kemungkinan ini akan saya perbesar bagian bawahnya sesuai dengan ukuran standarnya ini dengan bagian yang belum saya gerindah belum saya potong juga belum jadi paling tidak ukuran untuk segitnya untuk tingginya segini kalau tebalnya mungkin lebih tebal dari ini ya ya udah coba saya gambar terlebih dahulu lagi mau saya duplikat dulu lebih supaya lebih gampang baru nanti untuk ketebalannya dibuat pola lagi ini kalau langsung saya mau buat yang tebal juga susah karena kan nggak ada polanya nggak ada malnya gitu kan juga seperti ini paling tidak bagian ngikutin bagian atasnya aja saya tambahin akhirnya ketemukan gambarnya set-set-set-set salah nah ketemukan gambarnya akhirnya 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 gambarnya ketemu lur gini cuma tinggal saya titik dulu aja sebagai untuk tanda tengah kenapa supaya lebih gampang ini kan ini kan nggak beraturan lingkarannya T1 T2 jadi potong yang penting mau utamanya ini jangan sampai hilang untuk contohnya jangan sampai hilang itu kan yang penting itu sih harusnya sih kalau membuat kayak gini ini kan bentuknya lebih besar dari yang besi ini lebih lebar seharusnya sih udah cukup wah bukan cukup malah harusnya udah lebih kuat sesuai dengan apalagi sesuai dengan apa namanya request permintaan untuk ketebalan bahan bahan juga lebih lebih bukan lebih bagus ya lebih kuat gitu ya seharusnya tapi ya lihat aja di part-part selanjutnya di video-video selanjutnya karena untuk hari ini juga nggak mungkin saya ke tempat tukang kubut yang saya tahu yang udah saya temukan dan kemarin sama sekali saya belum menemukan kali ini saya sudah menemukan lokasinya berada di kasihan bantul nah itu nama lokasinya disana sepertinya jauh lebih baik daripada ini ya sudah kita lubangi dululah kurang menengah nggak sih ya nggak apa-apa lah untuk percobaan hati-hati tangannya ya lor untuk percobaan nggak masalah lah ya karena seluanya butuh proses tidak mungkin tidak pasti ada proses saudara wah sejarinya kena oke sudah sekarang saatnya dicoba lagi dicoba 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 1 2 3 1 yang pertama belum mau masuk karena masih sempit akhirnya masuk yang kedua dicoba lagi Oke Sudah pas Sudah pas Sudah pas Bagian Ini mungkin Mungkin gimana ya Saya bingung Bagian itu mungkin Perlu ke bawah lagi Sepertinya Ya Oke Mungkin gitu aja Jadi kurang lebihnya garis besarnya Seperti ini Duduan shock fiction yang saya Akan saya buat untuk Yamaha Scorpio Sesuai Apa ya Ya hampir mirip lah dengan orisinal Bawaannya fiction gitu ya Cuman karena Sesuai pengalaman saya Kemarin Yang mana Bagian dudukannya itu Concord atau Besinya itu Mengalami robek Atau patah Sehingga ya Saya harus bereksperimen Kembali Membuat Dudukannya Saja Dan Berhubung Yang Tempat yang Tidak saya tahu Yang kemarin-kemarin itu Belum menemukan Belum menemukan tempatnya itu Tapi sekarang sudah Dan sekarang proses Di video ini Step Bukan step Part pertama Saya buat ini Nanti jadi ini Saya akan Press dulu Ini saya akan Berbesar lagi Jadi cukup sekian Untuk vlog hari ini Di part pertama Kurang lebih Garis besarnya Seperti itu Untuk Pembuatan Dudukan Kalau Buat Skepsa Buat Mal Buat Pola Untuk Di motor saya Di Yamaha Sport Buat ini Yang menggunakan Sok belakang Punyanya Fixer Jadi Terima kasih Bagi kalian yang Telah menonton video ini Dan Bagi kalian yang Belum subscribe Silahkan klik tombol Subscribe-nya Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Ada Video-video Terbaru Kalian Dapatkan Notifikasi Thanks for watching See you next video